Sosok Ki Arjuna bisnis jual-beli tali pocong bertapa 122 hari untuk dapatkan ilmu, kini sudah tobat. Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan oleh sesosok pria yang mengaku menjalankan bisnis jual tali pocong. Sosok menjual tali pocong ini, Zuhat Ibat atau yang biasa dipanggil Ki Arjuna Samudera, dirinya mengaku sudah lama menjalankan kegiatan di dunia mistik ini. Dikutip dari Tribun Trends, hal itu diungkap Ki Arjuna Samudera dalam podcast dengan Denny Sumargo. Dalam kesempatan itu, Ki Arjuna berbagi cerita tentang perjalanan spiritualnya yang menyeramkan. Dalam menjalankan ilmu supranatural, Ki Arjuna sempat menjalankan bisnis tali pocong. Alasan Ki Arjuna jual tali pocong karena pernah ada dukun yang mau menghabisi nyawanya. Ki Arjuna kemudian bertanya pada seseorang bagaimana caranya menyatet orang tanpa ketahuan dia yang mengirim, dan dia diberitahu harus mencari kain kafan. Dalam menjalankan aksinya, Ki Arjuna Samudera ternyata dibantu oleh Pak RT dan penggali kubur. Untuk mencari kuburan yang perawan atau yang meninggal di Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Ki Arjuna Samudera pun kaget karena bakamnya kok banyak sekali. Bahkan Ki Arjuna Samudera menyebutkan, Oknum Pak RT yang membantunya mengambil tali pocong, tak segan-segan mengambil tali pocong saudaranya sendiri. Menurutnya, tali pocong orang yang meninggal di Selasa Kliwon untuk ilmu pengasihan. Sedangkan, tali pocong yang meninggal di Jumat Kliwon untuk praktek dukun bertujuan untuk hal-hal negatif. Ki Arjuna menjalankan bisnis pengambilan tali pocong dengan biaya sekitar 2,5 juta rupiah. Ki Arjuna mengatakan pembeli tali pocong beli untuk praktek dukun. Tetapi, jika orang biasa membeli untuk ilmu pelet, Ki Arjuna Samudera yang datang di podcast Denny Sumargo ini mengaku sudah bertobat sepeninggal ayahnya. Di sisi lain, ilmu yang didapat Ki Arjuna rupanya bukan bawaan dari lahir. Ki Arjuna mengaku harus melewati sejumlah syarat. Tak hanya itu, Ki Arjuna juga mengaku sempat hampir dipukulin orang gara-gara tingkahnya. Sementara itu, Ki Arjuna merasakan manfaat luar biasa dari perjalanan yang dilaluinya. Terima kasih telah menonton!